hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya pirguan sah salam petani muda dari Lahat Kota Agung Oke teman-teman yang mana pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi tips mengenai proses pengalahan atau proses penghabisan kopi lokal yang sudah ada kopi sambungnya atau yang sudah kita lakukan penyambungan Oke teman-teman yang mana itu sangat umum sekali ya teman-teman kita melakukan penyambungan namun kita masih ragu untuk melakukan penebangan pada kopi lokal baik itu punggem maupun kopi lancuran Oke teman-teman kali ini saya ingin mengupas tuntas mengenai proses agar pertumbuhan kopi lokal dan kopi sambung itu tidak saling terganggu Oke teman-teman namun sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya agar channel kita terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi Oke teman-teman langsung saja kita review sambungannya yang mana ini adalah salah satu kopi punggem ya teman-teman ini kopi dengan sistem punggem dan sudah saya lakukan penyambungan itu sekitar empat bulan atau sampai dengan lima bulan ya teman-teman jadi prosesnya begini ya teman-teman Hai yang berproduksi ini semuanya ini ranting dari kopi punggem dan untuk bahannya itu saya lakukan penyimpanan itu di kopi stek atau di kopi sambung kita review secara detail Oke ada nanti-nanti jadi begini ya teman-teman ini salah satu bonggol dari kopi sambung ini kopi punggem yang saya naikkan tunas air kemudian saya lakukan penyambungan dan hasilnya ini sudah membawa buah ya teman-teman maaf ini kisaran 6 bulan ya teman-teman ini kisaran 6 bulan ini kisaran 6 bulan jadi saya ulang untuk penyimpanan bahannya itu tidak kita lakukan lagi penyimpanan bahan itu diranting kopi punggem teman-teman bisa lihat itu kopi punggem itu bonggolnya kemudian teman-teman juga bisa lihat sudah tidak ada lagi satu pun itu penyimpanan yang saya lakukan di ranting kopi punggem karena di tahun berikut untuk kopi punggem ini ini itu saya sudah lakukan pemangkasan permanen atau penebangan bertujuan agar kopi sambung atau sambungan kita ini itu lebih fokus ke kopi sambung atau pertumbuhannya itu lebih fokus ke kopi sambung kita lihat teman-teman ini adalah salah satu klon tubuh sari dan kita lihat juga perkembangan dari proses seperti ini itu tidak saling mengganggu ya teman-teman artinya pertumbuhan dari kopi sambung itu tidak terhambat serta buah untuk di tahun ini kita masih bisa memanfaatkan itu kopi lokalnya teman-teman jadi kalau kita lakukan penyambungan dengan langsung melakukan penebangan itu artinya selang satu tahun kopi sambung kita itu belum berbuah ya teman-teman artinya baru membawa buah hanya satu sampai dengan dua dompol itu artinya penurunan secara signifikan akan terjadi jadi dengan sistem seperti ini ada dua keuntungan ya teman-teman yang pertama penyambungan kita itu pertumbuhannya itu tidak terganggu itu yang pertama ya teman-teman kemudian yang kedua kopi sistem punggam ini pun produksi buahnya akan maksimal karena dia full dari sinar matahari serta serta ranting-rantingnya pun itu fokus menjaga buah teman-teman bisa lihat di sini semua buah kopi punggamnya ini maksimal ya teman-teman artinya buahnya juga lumayan bagus dan untuk bahan itu itu kopi sambung oke teman-teman saya rasa teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya ini ya teman-teman saya ulang intinya itu saya tidak lakukan lagi penyimpanan bahan itu di kopi punggam karena untuk tahun ini saya akan melakukan penerbangan untuk kopi punggam dan penyimpanan bahan itu saya lakukan di proses sambungan baru kita ini ya teman-teman agar pertumbuhannya itu tidak terhambat oleh kopi punggal ya teman-teman kemudian kita akan mereview yang lokalnya itu kopi lancuran ya teman-teman oke teman-teman kalau tadi itu kopi lokalnya itu kopi punggam dan sekarang kita ingin mereview yang kopi lokalnya itu lancuran ya teman-teman bagaimana agar produksi kopi stekannya itu tidak terganggu dan kopi lokalnya pun masih membawa buah dengan maksimal oke teman-teman teman-teman mari kita simak lagi ulasannya dan disini adalah salah satu klon lokal ya teman-teman ini klon lokal buahnya lumayan berjarak ya teman-teman teman-teman tapi ini karakternya raja teman-teman bisa lihat sendiri itu pertumbuhannya sangat luar biasa meskipun kopi lokalnya masih ada serta masih membawa buah ya teman-teman oke jadi disini kita ingin review jadi begini ya teman-teman ini tunas yang saya lakukan penyambungan itu di kopi lokal sedangkan kopi lokalnya belum kita lakukan penembangan jadi pertanyaannya mengapa bisa seperti ini pertumbuhannya itu tidak saling mengganggu jadi untuk sistem lancurannya seperti ini ya teman-teman itu teman-teman bisa melakukan pemotongan pucuk ya seperti itu ya teman-teman itu sudah saya lakukan pemotongan pucuk itu sudah saya lakukan pemotongan pucuk di saat kopi sambung ini usia sekitar satu bulan sampai dengan dua bulan ya teman-teman jadi dengan begitu kita belum perlu melakukan penembangan untuk kopi lokal ini ya teman-teman artinya kita masih bisa mengambil keuntungan dari dua sisi yang pertama kopi sambungan kita itu masih terjaga dengan baik kemudian kopi lokalnya pun masih membawa buah dengan maksimal itu sebelum kita lakukan penebangan oke teman-teman semoga video atau penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang pemula ataupun baru mau melakukan penyambungan oke teman-teman teman-teman saya lihat itu umum ya teman-teman artinya umum kita melakukan penyambungan namun kita masih sangat menyayangkan itu kopi lokalnya oke teman-teman sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih